Halo semuanya kembali lagi di channel youtube solusi tv Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara mengatasi shopee yang error Seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya Jangan lupa buat teman-teman Untuk subscribe dulu channel youtube ini Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update yang terbaru dari channel youtube solusi tv Baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah sebelum kita masuk ke penjelasannya Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara promosi afiliasi di twitter Saya sarankan untuk teman-teman tonton video saya yang lain Disitu saya sudah buatkan caranya dari awal sampai akhir Nah untuk linknya bisa teman-teman lihat di pojok kanan atas Oke bagi teman-teman yang akun shopee nya error Mungkin disitu hanya mentok di logo Atau nge-loading terus gitu ya teman-teman Dia nggak bisa muncul untuk gambarnya Di brandanya hanya layar putih saja Atau ketika kita mau Coba buka di menu lain itu nggak bisa Nah buat teman-teman yang mengalami hal seperti itu Teman-teman bisa coba lakukan cara yang saya share kali ini Untuk caranya itu kita bisa lihat dulu ya teman-teman Untuk versi Shopee nya Kita bisa lihat di playstore Coba kita cari shopee Nah kalau memang ada tulisan update seperti ini Nah teman-teman bisa update untuk aplikasinya Nah tujuannya kita update ini untuk memperbaiki bug di dalam aplikasinya teman-teman Jadi ini kita tunggu sampai di update 100% Sudah di update Selesai di update Teman-teman bisa buka lagi aplikasi shopee kalian Nah teman-teman bisa lihat apakah shopee nya sudah Kembali seperti semula Tidak error lagi Atau masih sama Kalau memang masih sama Kita lanjut ke cara selanjutnya Kita masuk ke pengaturan Lalu disini kita cari menu aplikasi atau manajemen aplikasi Ini disesuaikan dengan hp kalian ya Intinya disini kita cari menu yang memunculkan aplikasi-aplikasi yang sudah kita install di hp kita ini Nah disini kita cari saja shopee Nah ini kita klik Kemudian kita masuk di menu penyimpanan Nah yang pertama kita lakukan Kita bisa coba hapus memori dulu ya teman-teman Atau hapus change Jadi hapus memori ini tidak akan Menghilangkan data-data di akun shopee kita Nah kemudian setelah hapus memori Teman-teman bisa hapus data Nah tapi sebelum teman-teman hapus data Pastikan teman-teman Tahu ya untuk alamat emailnya Atau nomor telepon Dan kata sandi akun shopee kalian Karena kalau kita hapus data Untuk akun kita itu langsung ter-lock out dari aplikasinya Nah jadi ini kita hapus data saja teman-teman Hapus data Nah nanti setelah teman-teman hapus data Kita bisa paksa berhenti dulu Aplikasinya Nah kita tunggu sebentar Baru setelah itu kita coba masuk lagi ke aplikasi shopee Nah nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya Biasanya kalau sudah melakukan cara-cara yang saya share tadi Untuk aplikasinya itu akan kembali normal seperti biasa teman-teman Tidak akan ada error lagi Nah jadi seperti itu ya teman-teman caranya untuk Mengatasi shopee yang error Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba Selain video yang saya buat ini Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu bagaimana cara bermain OmeTV server luar negeri Untuk linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi Selamat menikmati